Brigade Al-Quds melaporkan pasukannya kembali menargetkan pasukan pertahanan Israel, IDF. Kali ini, Al-Quds menggunakan lava mortir untuk menargetkan tentara dan kendaraan militer IDF. Adapun detik-detik serangan itu diunggah di Telegram pada Jumat 6 September. Dilaporkan, mortir itu diluncurkan saat Zionis hendak menyerang lingkungan Al-Zaitoun di kota Gaza. Pertahanan Israel IDF kecolongan dengan aksi Hisbullah. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Hisbullah dalam saluran Telegram resminya pada Jumat 6 September 2024. Dalam video tersebut, tampak Hisbullah leluasa menerbangkan dronenya dengan jarak pendek ke situs hadap Yaroun Israel di perbatasan. Drone itu pun tampak menghantam peralatan spionase di lokasi tersebut hingga mengakibatkan ledakan dan kehancuran. Namun tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Terima kasih telah menonton! Ratusan warga dan keluarga Sandra Israel kembali menggelar demo besar-besaran di jalanan Tel Aviv, sambil membawa puluhan peti mati tiruan, Jumat 6 September 2024. Puluhan peti mati tiruan itu diarak mengelilingi ibu kota Tel Aviv sambil diselimuti bendera Israel, bersamaan dengan sejumlah foto para tawanan Israel yang telah meninggal dunia. Arak-arakan peti mati ini digelar ratusan demonstran sebagai lambang atas kematian para Sandra Israel yang beberapa hari terakhir ditemukan tewas di terowongan Rafah, Gaza. Demo seperti ini bukan kali pertama yang digelar warga Israel. Di hari sebelumnya, di Tel Aviv ribuan orang turun ke jalan selama dua hari berturut-turut, mengekspresikan kemarahan atas buruknya penanganan rezim terhadap situasi para tawanan dan menuntut kesepakatan segera. Demo awalnya berjalan damai hingga akhirnya masa yang mengamuk bersikap anarkis hingga pengunjuk rasa Israel menerobos penghalang di sekitar kediaman Netanyahu di Caesarea. Nasir Laham, kepala kantor Al-Mayadeen di Palestina yang diduduki, menggambarkan gelombang protes saat ini sebagai pemberontakan daripada pemogokan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!